Jadi teleportnya ada di bawah sini, itu dia Jadi ini weapon yang kalian bisa craft terbaru Waduh, ini sendornya serang kami Oke guys, di video kali ini gue pengen ngebuka domain yang ada di sini Dan juga teleport waypoint yang ada di sini Jadi buat kalian yang belum tau caranya gimana So let's go! Jadi caranya kalian tinggal menuju ke sini dulu ya Teleport di sini, nanti kita menuju ke bawah sini guys Nah caranya itu kalian harus ke bawah sini nih guys Cuman ini masalahnya masih ke kunci ya Nah caranya itu kalian tinggal solve puzzle yang ada di sini Oke, ini bawa Fizzle oke nih Oke, kita solve puzzle yang ada di sini dulu Hmm, itu gimana sih ini? Oke, gue ngasal itu Oke, satu lagi Oh, itu di sana tuh Nah, satunya ada di sana Oke, ini kita kalahin dulu ya Oke, ini perjalanannya cukup panjang Nah, selama 4 pilarnya dinyalakan Kalian tinggal aktifkan device yang ada di sini Sesuatu Nah, di sini tuh masih ada puzzle-nya lagi guys Kalian tuh harus membuka lagi Yang ada di bawah Dan caranya tuh kalian tinggal menuju ke Konda Village Nanti kalian dapetin quest di sini ya Nanti ada NPC Miko gitu Yang bertopeng Kalian ambil quest-nya di sini Habis itu nyalakan patungnya menggunakan elemen elektro guys Kemarin gue nggak sengaja ambil quest-nya itu di live streaming kemarin ya So, ini burik Jadi quest-nya ada di sini nih Nih, nanti akan ada Miko di sini Terus nanti kalian nyalakan patungnya menggunakan elemen elektro Nah, habis itu kalian ambil jimatnya Nah, setelah kalian mendapatkan jimat dari si Miko Kalian tinggal menuju ke sini Nanti kalian bisa ngomong sama penduduk setempat Kalian bisa ngomong sama bocil Terus ada juga bocah yang di atas rumah tuh kalau nggak salah ya Nah, di live streaming kemarin gue ngobrol sama bocah yang ada di atas sini Di atas atap Sama bocil perempuan juga guys Setelah itu kalian menuju ke Pak Desa Oke Nah, jadi kalian jalanin quest yang ada di sini ya Bercerita aneh, ikuti target Nah, kalian juga bisa dapetin primo jam di sini guys Semayang Danyakan informasi kepada penduduk setempat Cari pertunjuk Oke Oke, pertunjuk pertama Oh, ini dia Pertunjuk kedua Oh, ini dia Jadi ini guys Oke, sudah Buat kesepakatan dengan kepala desa Bisa, gue dapat dompet tuh Dompet murah Oke, keserahkan Buku hari ini di atap Oh, para bandit Oke, kita ganti Punci tua Ini dia Nah, ini dia sumurnya Akhirnya kita membuka sumurnya guys Oke Turun ke bawah ya Yahoo Oh, ada chest Mantap Gila, saya sumurnya kayak gini Langsung ada men Oke, ada Shiri Kemana dia Wow, oke Wah, gila Cakep banget Disini guys Astaga Ini sih Ini kok manis Astaga Eh, dah Oke Nah, harus benggir aja dulu Kaman doang ini ya Oke, kita ambil granulnya dulu Nah, disitu ke bawah Wow Harus bawah cuy Hidden puzzle yang seru ya Malah nantep ya guys Doakan Buset Ini apaan cuy Oke, jadi Disesuaikan urutan sama yang disana ya guys Berarti disini satu Yang disini dua Ini udah cocok Tiga disini Terus Empat disini Oke, dan lima disini Oke Let's go Eh, siapa itu? Waduh Waduh Macam Macam Penjaganya Man Waduh Bada doda Dada doda Dada korang Tebel Ochi musya Kirin ochi oca Bener-bener luar biasa Oke Mantep sekali ya Bagaimana kamu? Kapan kamu? Kazari Kenapa kamu bisa ada disini? Oke Persembahan kurban Jadi untuk membuka sumur yang ada disini ya Bisa dibilang ya Kita harus jalanin quest Kazari ini guys Nanti kita akan dapetin device Yang mana nanti bisa Mengaktifkan patung-patung yang kayak gini tuh Kan ada patung juga Tadi kan disumur ya Nah itu kita aktifkan pakai Kayak semacam kacamata gitu lah Oke, kita lanjut lagi Pergi ke kuil yang ditinggalkan Di timur laut Konda Village Oke Biar kopling Wow Amazing guys Mantap 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 Ini ada Tugel lagi Akhirnya aku bebas Tapi jangan dulu ya Jangan Jangan kesan dulu Mudah dah Amasya mudah dah Ah Entung aja ada chest Gue kayaknya juga tadi bisa lewat sini ya guys Tanpa harus pakai elektrograna Mungkin yang cool dimaksud disini Oh Oke kunci berkarat Wah asli ini sih keren ya Gue gak tau sih kalau misalnya ada yang lebih keren daripada ini Hidden puzzle nya Hidden quest nya Oke Gue dapat batu Batu tulis tua Dan Luxurious chest My friend Luxurious chest Electro sigilis nya Empat bro Yikzo Kuil timur laut Jadi ini kuil terbang kalai Wow Sepertinya memang agak terbang kalai Ayo kita cari petunjuk di sekelilingnya Waduh ada setan guys Lanjutkan pilihkan di kuil yang ditinggalkan Oke Onesama Onesama juga gak ada respon Dicuekin kita gis gile Ini gue nih yang ngeluarin seperempat darinya bal nih Gatau lu Gila gue dicuekin guys Ini gak tau apa kalau kita traveler hebat dari monster Aduh mbak kamu kemana aja sih mbak Astaga Jangan cuekin saya ya mbak Wanjaya Aduh Mirror medanya cemburu nih kayaknya Waduh mbak Jangan cuekin saya Oh kayaknya penyembah Kyuubi nih kayaknya Dia memang hilang Tapi seperti ada Catatan Jimat penangkal disegal Dalam kata-kata sakral Narukami memiliki 4 roh 3 level Karenanya aku meninggalkan 3 shikigami Sebagai penjaga Hanya pada saat mereka ada Baru bisa melanjutkan Ah oke oke gue ngerti Gue ngerti Jadi dibawa ke patung itu Ke patung fox What the hell Was baru cuy Bicara dengan Bidu Oke jadi ini kita bawa kesana Ini kita balikin lagi Nah disitu ini udah ada 2 ya Satu lagi cuy Astaga Ternyata disini Kambing Dari tadi saya cari keliling Ternyata kamu disini tuh Waduh Mocok di atas atap Waduh Bikin saya stress Mana lagi deh cuy Waduh Ini setan Kayaknya galau cuy Astaga naga Mbak Perjuangan membuka teleport Oke ini dia Oke persembahan kurban Wow untung aja Kita sudah ada teleportnya disini Kamu jelaskan situasi Memento lens Nah ini dia guys Item yang kita butuhkan nih guys Oke Ini dia Akhirnya kita udah dapet Memento lens Kita pake dulu guys Ini dia memento lens Kenakan Nah Kita kembali lagi ya Astaga naga Oke jadi kita gunakan Memento lens Untuk menyelidiki Kita gunakan Yang disini ya Yang menyala itu loh Wah ini wanita misterius Nah ini yang ketiga nih Oke seperti yang terakhir ya Ingat kita menemukan sebuah kunci Dasar sumur itu Oke sudah semua Sudah ada keturunan Haku Shin Cepat bawakan gorengan Dapat tempat gitu Oke Dapatkan jimat penangkal Nah Nah setelah dapat jimat penangkal Kalian ke bawah sini Tadi gue udah masuk duluan guys Untuk nyari si setan barusan Kambing bener Nah kalian ke bawah sini ya Nah ini ada di bawah sini nih Nah ini dia nih guys Lancerkan penghalang Oke Nah sama yang Seperti yang di bawah sumur tadi Kita lihat disini cuy Oh kita doakannya disini ya Ini tiga juga Kita coba ya Wih Ada Wah lu harusnya mati lu Elemen api ada di dalam air Langsung mati Oke 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 Jadi satu disini Dua di tengah Tiga 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 semua ya guys Sisanya ya Oke Dan ini masih lanjut lagi loh guys questnya men Oke jadi tempatnya ada yang di Chinju Forest Araumi dan di bawah Tidal Crate Chinju Forest disini Oke ini kita kayaknya Ke Kiri deh Wah ini dia nih Waduh Tunggu bau ini Bagus ya Bicara dengan patung aneh Iyo roi Dia bicara pak patungnya Oke kita harus Menemani bermain Tanuki ya Tadi kalau di Tadi di perjalanan kita ketemu Tanuki Di kuil kecil itu Nah ini dia Ah kita nyalain ya Bicara itu seperti Oke Ini lagi Sepertinya Jangan-jangan Gentongin ya Bangun Bangun Oke itu udah dua Cuy Udah dua Ah ini lagi Oke Jangan kabur Astaga Astaga Mana lagi Leh Hilumis Indongin Nah ini dia ya Kampret Oke kita laporkan sama Iyo roi Oke Yang Iyo roi udah selesai Gila panjang juga Questnya guys Batu undul Batu undul Ah keren sekali ya Wah Oke cuy Hancurkan pengalangnya Oke siap Nah waktunya menghilangkan pengalang itu Apakah kamu sudah siap Kita bersihkan Nah kita cek dulu Di atas Waduh Salah ya Yang ini dua Oke udah Sudah pas Nah yang atasnya Gimana nih Oke berarti yang di atas Yang ini ya Ini juga dua Tiga di bawah sini Dan empat di bawah sini Oke Cekernya keluar Wala Waduh Ajar terus Ajar terus Kayaknya gue bawa V V V Sincu Bagus dia Oke Yang kan aku udah kelar Nah sekarang kita menuju Kesini Kamisato Estate Kayaknya ada di bawah ya Nah kita kan punya Ini ya Kita cek ya Jimat penangkal disini Oke Jimat penangkal Berbentuk kunci Oke jadi Setelah ambil Item yang disini Kita menuju Kesana Kita naik perahu Ya Oke aktifkan dulu Alright Oke kita Sehingga dulu Di pulau disini guys Jangan lupa Bawa lensanya Lensa ya Disini yang Very very Pinting Oke 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 Dan Yang pabawa Elektrogranum Kabuto Rasanya Seluruh badan Bermin Kesemutan Men Oke Men Oh ada Shily disini Ada Shily Bias Oke kita cek Bersihkan Pake Item ini Oke Kita doakan Oke 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 Jadi Dua Tiga Tiga Disini Bukan Empat Disini Tiga Nah disitu Dua Nah disini Tiga Nah disini Juga Tiga Oke Jadi Satu Dua Tiga Tiga Di depan Itu juga Dua Oke That's it Heel 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 Oke Sudah Akhirnya Selesai Kita selangkah Lebih dekat Untuk Menyulikan Ritual Pemurnian Oke Paimon Pikir Miko Bertornya Itu akan Muncul Nah di tempat Terakhirnya Kita menuju Ke Arumi Nah disini Sumurnya Kita menuju Ke Sumur Nah kebetulan Kita juga Nanti akan Mengaktifkan Teleport Dan juga Di nomor Yang ada Di bawah Sumur ini Gunakan Memento Lens Untuk Melihat Oke Terbuka Ini Oke Terbuka Ini Kita aktifkan Kita aktifkan Kita aktifkan Yang ini Yang ini juga Oke Oke Red Memento Memento Oke Sip Nah Ini dia Cuy Ini pasti Salah satu Penghalang Yang dibicarakan Oleh Miko Kita bersihkan Dulu ya Kita butuh Jimat Penangkal Berbentuk Ulungan Oke lah Kalau gitu Kita cari Di sekitaran Sini Oke Itu ada Precious Ya Agar Dijalakan Semua Yang ini Semoga Aku dapat Jumat Di sini Oh Kita bisa Ini lagi apa kamu melihat master Tengu suara seseorang kita periksa momento oke kita jalan lagi kita coba ikutin skillnya dulu sobe kan kisah gantoki pendahuluan oke kita terbuka jadi skillnya jangan lupa ya guys untuk kita cek dulu di arsin siapa tau aja ada yang ketinggalan nah itu ada yang mau oke coba masuk ke sini oke guys ah itu dia penangkalnya guys please jimatnya please langsung please jimatnya oke mantap oke guys jimat sudah ada di tangan so let's go wah gila nih hidden poesnya yang disini panjang banget men oke sekarang kita bersihkan ya oh dari sini kayaknya oke puset masih kurang satu nih kayaknya ah ini dia oke oke satu disini dua tiga disini dua dua disini dua juga jatuh sini tuh dua oke yang dibawah tiga nah itu udah pas tiga dan yang sebelah sini itu tiga juga oke i'm sure of you man here we go guys oh ini yang ketiga mantap gak kenapa kasihan oke menyucikan sudah selesai questnya guys oke kita menuju ke desa konda lagi ya nah sebelum kita menuju ke desa konda kita aktifkan dulu teleportnya kita menuju kesini ya kan wow wow men gila sih inilah kenapa saya suka Genshin Impa ya bener-bener cakep guys ini kita harus nonaktifkan dulu ininya ya airnya ya airnya ya oke kita buka pintu disini oke kita menuju ke sini iya sepertinya untuk oh batu nisan batu tulis tua ah bambang oke kayaknya kita harus tembak yang mana tuh oke oke kok ternyata gitu kak oke airnya udah surut oke guys wow tiba-tiba surut aja tuh apa karena gue tadi ini ya wanjir ada ruin wow luksurius keren-keren kerja cari granum oke ini dia eh cepet 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 oh empuk kembali Neo ministers voila Eh ah luksyrusnya nggak bisa didapet padahal kok yang ini harus ada elektrogeranum apa nih ok kita menuju ke sana kita ke sini ya kita aktifkan lagi wow segera segera chest oke shield lawan aja lawan aja jangan halangin saya jangan halangin saya Bang wanjir mantap seru 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 shire shire menghalangi aja nah jadi teleponnya di bawah sini itu dia oke bro akhirnya wah ini kenapa bisa ada kapal disini coba ya tuh padahal ini ada bangunan di dalam guys tuh kenapa ada kapal coba disini mungkin ada precious chest lagi batu tulis batu tulis tua nah kita cek nih lari mengendarai petir asik mengendarai petir gimana ceritanya tuh oke precious chest lagi kenang kenyang chestnya bang nah untuk domain untuk domain kita terus aja ya Wow keren banget ya guys nah untuk boss perpetual airnya itu ada disitu dan untuk domain kita kesini coba ya ah ini dia nih guys kita kesini ya oh kayaknya kita harus kesebelah bagaimana nih ah puzzle ah oke gini mungkin ya iya gini cuy nah tekan oke oke ini lagi ini oke keren nah oh precious nah ini domainnya akhirnya domainnya terbuka juga oke akhirnya oke nanggung banget itu ya precious chest satunya lagi nah kita buka dulu untuk domainnya oke kita dapat elektrosigil loh disini seribu gulungan oke kita lanjutkan lagi misi kazarinya dari mbak kazari ya disini nanti juga kita akan dapetin blueprint senjata guys oke oke jadi ini kita harus laporin lagi di bawah sumur ya kita turun lagi di bawah sumur oke granum granum oke oke iya masih ada guys gila ini kuas panjang banget celah kedaleman buset men di bawah ternyata guys Wow ada cutscene nya ternyata guys Baru kali ini Ada cutscene men Aku sudah siap katanya ada monster di bawah Oke kita lompat Bro Man ini sih hidden quest yang paling panjang yang pernah gue jalanin selama Genshin Impact ya C'mon show Lanjur Wow kita harus kalahin ini guys Wow Kalahin itu ya Oke Jadi masa-masa ini keperwujudan dari Umor itu Kenapa kongon ini Oke Terus 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 ini mudah, disini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini empat, dan ini lima oke, let's go, let's go let's go, let's go let's go, let's go, what do we mean wih, dengar, waduh, gusen berleser, dan kambing astaga naga wah, ntar lagi akan kalah lagi, naik lagis piden monster juga ini namanya ya wah, dibantu sama tumor, dia abis lanjut kekampet oke, ini sesuaikan lagi gambarnya elektrogranum, please wanjir, wanjir oke, ini satu, dua oke, disini dua oh no, seru, seru banget, seru banget disini tiga disini empat dan disini lima coba, 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 coba ayo, jatuh lagi kamu oh, sh** tendo bakso what wah, gila wah, berselsen, berselsen, berselsen kali ini lawan dua kuca wah dia seru selu kesat yatuh zai ob oke aktif lagi waduh waduh di kibie guys oke di sini di sini satu berarti di sini dua di sana juga dua ini juga dua ini tiga ya ini tiga dan di sini juga tiga oh kambing kambing oke jaduh kamu jaduh kamu sini anjir lho kok bisa ganti karakter kenapa bisa bos ayo dah les nih oke wah hidden misinya keren sekali ternyata ada hidden monster juga guys mana ada kaksin lagi di sini wow man by the way itu mirip jantung yang ada di ini juga ya di dragon spanya guys wah ada kaksin lagi guys kaksarinya pergi guys musnah juga guys nangis oh dia nyanyi gua kira nangis oke setelah tumornya sudah kita kalahkan subur sudah ya wah setelah archon quest ini salah satu quest yang keren sih gue lebih suka hidden quest seperti ini dibanding dibanding story quest karakter guys rada mau bosan kan kalau story quest karakter ya wuuh banyak banget ini ambil topengnya oke pemurnian semi mask ini dia kita pakai topeng miko telah mengasai oh ternyata kita dapat yang hakushin ring ini guys hakushin ring ya nah jadi ini weapon yang kalian bisa craft terbaru dari hasil menyelesaikan hidden quest barusan questnya bener-bener panjang banget tapi perjalanannya bener-bener mantap sekali sih gue nikmatin perjalanannya soalnya viewnya bener-bener keren banget ya guys indah sekali guys oke jadi sampai disini dulu video gue kali ini thanks for watching dan semoga videonya membantu buat kalian yang masih kehidupan gimana cara menyelesaikan questnya guys tai